Halo assalamualaikum sobat bonsai pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview bahan bonsai sancang lagi ya bahan bonsai sancang yang ini bonsai sancang ini bahan ini umurnya kira-kira udah kurang lebih satu tahun kurang lebih satu tahun dari program sebesar jempol tangan ya sebesar ini tadi sebesar ini saya program selama satu tahun melalui proses yang cukup panjang nah ini kok bisa bonsai seperti ini prosesnya tadinya gimana saya akan coba mereview ya sebagai perbandingan mungkin atau sebagai bahan belajar untuk saya sendiri untuk saya sendiri khususnya bahan bonsai sancang ini akan saya mulai review tadinya bahan bonsai sancang ini bisa sebutkan teman-teman tadi besarnya satu jari atau satu jempol tangan ya dengan langkah lebih baiknya kamera akan saya dekatkan ini ya teman-teman semua sobat bonsai ini tadinya prosesnya perakarannya dari bawah sini tadinya ini melalui proses belah batang ya belah batang nah bagaimana belah batangnya ini tadinya awalnya dari bahan setek dari bahan setek udah tumbuh subur udah tumbuh subur kemudian saya mencoba untuk membelahnya pertama-tama saya belah 4 bagian 4 bagian secara menyilang ya saya belah 4 bagian kemudian seiring waktu mungkin ada 3 bulan atau lebih ya mungkin 5 bulan setelah akar mulai menutup lagi atau bekas belahan mulai menutup lagi saya coba lagi belah akar-akar yang kelihatan besar saya belah lagi menjadi 2 kemudian ini kalau dihitung bekas belahannya ada berapa nih kita hitung saja nih 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 kemudian hasilnya seperti ini kalau perakarannya mungkin sama sekali belum tampak sempurna ya karena ini dulu mengalami gangguan juga ini jadi rayap sempat naik ke sini rayap naik ke sini kemudian ini jadi berlubang bagian tengahnya seiring waktu kemudian setelah ini mulai agak menutup saya mencoba program atasnya ya saya program ini atasnya tangannya saya kasih tangan yang ke kanan ini kemudian naik saya coba lagi program yang tangan yang ke kiri atau tangan kedua ini naik lagi saya program yang tangan ketiga ini tangan ketiga ini masih kecil kecil sekali ini juga masih belum proporsional yang tangan pertama atau dahan pertama ini ini masih membutuhkan pengeluasan nah ini bagnya ini saya program berbarengan ini nah ini bagnya ini bagnya ini saya program berbarengan dengan ini dahan ketiga ini nah ini apa nih ada dua ini sambungan ini ya itulah susahnya nge bonsai ya susahnya memprogram bonsai ini yang atas ini ini saya harapkan tumbuh sebenarnya tapi ternyata tumbuhnya terlalu atas sini terlalu ke sini tuh jadi dengan sangat terpaksa saya potong saya potong kemudian saya sambung sisip ini ini sambung sisip ini umurnya udah 10 hari barusan saya bongkar saya buka sungkupnya ya ini ini kalau sambung sisip sebaiknya disungkup kemudian kita lihat perkembangannya udah mulai tunas kita buka aja waktu paling bagus untuk membuka sungkupnya sungkup sambung sisip ini adalah pada sore hari kenapa kalau dibuka pagi hari nanti belum bisa menyesuaikan dengan wajah atau suhu suhu panas yang semakin siang semakin panas tapi kalau malam hari nanti melewati malam bulu dingin dingin dan sesuai kena suhu kena angin kemudian besok sudah mulai terbiasa Hai mungkin layu sedikit tapi jangan khawatir kebanyakan kalau udah mulai segar begini nanti tetap hidup ini ya reviewnya kemudian sebaiknya ranting-ranting yang terlalu gemuk ini atau yang nggak penting ini kita potong saja ya ini mengganggu pertumbuhan sabang utama biar nutrisinya terkonsentrasi pada as ini karena ini masih membutuhkan pembesaran mungkin segini ya mungkin atau sejari saya ini ini mau saya coba putar lihat kelihatan detailnya ya teman-teman Nah untuk kemudian tahap selanjutnya ini untuk anak dahan ya untuk anak dahan mungkin tinggal saya mengarahkan sedikit-sedikit dan nanti akan saya cutting sebaiknya di cutting karena kalau sancang sancang dengan anak dahan sekecil-kecil ini mungkin terlalu riskan untuk dikawat ya mungkin dikawat tapi cuman diarahkan sedikit saja teman-teman diarahkan sedikit-sedikit kemudian kalau sudah arahnya sudah tepat kita buka kawatnya kemudian kita main dengan cutting kita cutting oke teman-teman kita cukup sekian ya review bahan bonsai sancang ini yang prosesnya tadi melalui belah batang yang tadinya hanya sebesar jempol tangan akhirnya bisa menjadi tiga kali lipat mungkin ya besarnya dari jempol tangan mungkin seiring waktu ini rongga-rongga ini mungkin akan sedikit menutup ya oke teman-teman sekian review dari doti bonsai kali ini semoga bermanfaat salam sehat salam sejahtera semoga rejeki selalu dilimpahkan kepada pemanfaat selalu lancar sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 1 selamat menikmati